Beralih informasi selanjutnya masuk warisan budaya tak benda, tradisi syawalan lopis kerapiak dibukukan. Masyarakat Kota Pekalongan khususnya di daerah kerapiak memiliki tradisi syawalan yang unik, yaitu tradisi lopisan atau lopis raksasa. Tradisi ini dihelat pada tanggal 8 syawal atau seminggu setelah jatuhnya Hari Raya Idul Fitri. Melihat potensi lokal tersebut, pemerintah Kota Pekalongan melalui dinas pariwisata, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga atau dinparbutpora setempat, menginisiasi tradisi lopisan ini dikaji untuk penyusunan naskah akademik atau buku, kajian warisan budaya tak benda atau WBTB. Ada pun penulis buku tersebut yakni Ahmad Ilyas, tokoh masyarakat asli kerapiak dan masyarakat lokal kerapiak sebagai informan tambahan, berlangsung di Aula Kelurahan Kerapiak, Kejamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan pada Kamis, 6 Juli 2023. Dalam kegiatan tersebut hadir Kapaladin Parbutpora, Kota Pekalongan M. Sahlan, Lurah Kerapiak, Banar Budir Harjo, Sejarawan Kota Pekalongan M. Dirham Syah, penulis buku Ahmad Ilyas, perwakilan Dinas Karsipan dan Perpustakaan, Dinas Pendidikan dan Masyarakat Kerapiak. Kapaladin Parbutpora, Kota Pekalongan M. Sahlan yang hadir membuka kegiatan tersebut, menyampaikan maksud kegiatan ini adalah untuk melakukan klarifikasi data dan penjaringan informasi baru yang berasal dari masyarakat lokal, pelaku sejarah atau budaya mengenai asal-muasal tradisi Lopes Syawalan ini yang telah berlangsung sejak dulu. Adapun yang menjadi tujuan adalah sebagai bahan primer penulisan buku Lopes Besar dan Perayaan Syawalan, di mana keberadaan buku tersebut sebagai syarat utama pengajuan pendaftaran Warisan Budaya Tak Benda atau WBTB khas Kota Pekalongan ke Kementerian Pendidikan, Kepudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia atau Kementerian Putri Stek RI. Menurutnya warisan budaya tak benda secara garis besar adalah hasil dari cipta, rasa, karsa manusia, utamanya dalam bentuk tak berwujud yang mendukung perilaku budaya pada komunitas, kelompok, dan dalam beberapa hal tertentu. Persaurangan yang diakui sebagai bagian warisan budaya mereka. Sebagai contoh, budaya tradisi Lopes Syawalan milik masyarakat Kerapyak ini. Harapannya dengan penyusunan buku Lopesan ini, pihaknya bisa memberikan informasi atau catatan tentang tradisi khas Kerapyak kepada masyarakat secara meluas, terutama bisa dibaca oleh generasi muda mendatang dari daerah-daerah lain. FGD yang kita laksanakan pada saat ini, terkait dengan penyusunan naskah kapan di Lopes Syawalan, ini menurut kami sangat penting sekali. Karena suatu tradisi atau budaya, tanpa ditulis, ini generasi kita ini yang akan datang, tidak akan bisa menikmati. Kenapa itu asal-usul dari Lopes Syawalan yang telah dilaksanakan dan turun-turun di Kerapyak, di mana daerahnya, siapa tokohnya. Nah, mudah-mudahan dari penghalil FGD ini nanti akan dibuat suatu cerita yang hatta Lopes secara Lopes yang ada di Kerapyak. Harapannya seperti apa, Pak? Nah, harapannya dengan nanti kita bisa memberikan suatu catatan atau pembuatan buku ini ini akan bermanfaat untuk kita. Bahkan ini bisa dibaca oleh generasi yang kedatang atau di daerah-daerah yang lain, bahwa Lopes kiasa, musyarah, dan kerajaan yang berkawalan. Dan ini, kalau ini apa, dipertahankan, saya yakin aksesnya ujung-ujungnya dapat menseja gerakan masyarakat. Pendatangan seperti setiap tahun pada seawal ini diminu efek-efeknya. Pertama, bisa bersihkan rohmi setelah lebaran, kemudian kita bisa menikmati dengan ini secara gratis yang sangat besar, kemudian ada kuliner-kuliner yang masyarakat bisa menjaksikan, dan sekaligus pengunjung ini bisa langsung ke menikmati wisata masjid kencana. Alhamdulillah di masjid kencana ini, seawalan ini, apakah umset atau pendapatan yang kita setorkan ke KASDA ini luar biasa. Artinya, lebih dari setengah miliar. Sementara itu, penulis buku tradisi Syawalopisan Kerapiak Ahmad Ilyas menerangkan, selaku penulis pihaknya telah mengumpulkan beberapa data. Namun adanya FGD dengan melibatkan masyarakat lokal Kerapiak dan dinas terkait dilakukan untuk memperkaya dan melengkapi data-data baru yang nantinya bisa ditambahkan ke karya buku lopisan tersebut. Dirinya mengakui untuk judul bukunya sendiri masih tentatif dan dalam proses pencarian penaman judul yang tepat, serta merepresentasikan dengan isi buku di dalamnya. Kita sebetulnya pada hari ini, kita sudah banyak mengumpulkan beberapa data-data, tapi untuk karya, untuk membandingkan, kami berharap ada data-data baru yang bisa masuk dalam acara ini. untuk melengkapi, untuk melengkapi, untuk melengkapi. Jadi setelahnya kita sudah berhasil tentang sejarah Kerapiak, di penggembaran Kerapiak, sehingga sampai muncul, dan tradisi kesawalan dan kebuatan rukis. Setelahnya, secara poin, kami ingin dapat masukan-masukan baru yang mungkin bisa melengkapi. Misalkan yang disampaikan Ustaz Taya Musabak tentang proses penyebaran, topis besar yang baik awal, menjadi poin persis. Kami masih belum memilih kata yang paling pasuk dulu. Tapi ya, benar-benar kata itu bisa mengembarkan tentang isi ya. Jadi mungkin kita akan tetap berubah kata lebih sebesar. Tinggal bayangan pembelajaran. Terus saya katanya yang enak. Ada targetnya apa? Targetnya sih kita di Oktober Ustaz. Saya sebenarnya kita bahan udah tapi itu yang masih mentah. Jadi kalau kita bawa perumahan nanti jadi kita berharap hari ini banyak. Terima sih. Tapi mungkin susahnya yang paling susah apa? Yang susahnya kita enggak punya data-data yang bisa menjelaskan tentang misalkan pes yang awal saja kita potong enggak ada pacara-upacara yang jarang kita dapat. Karena memang tradisi menulis, tradisi mendokumentasikan, tradisi arsip kita lemah sekali. tidak ada angka pasti tapi mungkin kekitaran akhir abad 19. Romy Suwarto Patik TV melaporkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.